Kepala Staf Angkatan Laut Dan penanda tanganan berita acara serah terima 4 unit kapal angkatan laut 28M dan 6 unit combat boat ALD-18 2 unit KAL-28M merupakan produksi anak bangsa oleh 4 perusahaan guna memperkuat jajaran ke armada 1 dengan nama KAL IBOI atau IBH Sedangkan 2 unit KAL-28M lainnya diproduksi oleh PT Palindo Merin 4 KAL dan 6 combat boat Jadi alut sista ini adalah digunakan untuk konsep peperangan litoral, warfare Karena negara kita adalah negara kepulauan sehingga alut yang dibutuhkan dengan cepat dengan membawa pasukan khusus Untuk melaksanakan konsep peperangan ataupun dalam rangka untuk penegakan kedaulatan dan hukum Karena kita tahu bahwa teknologi kapal saat ini adalah dengan kecepatan tinggi sehingga kita harus mampu mengimbangi perkembangan teknologi Selain 4 kapal angkatan laut, 6 unit combat boat ALD-18 digunakan untuk memperkuat jajaran ke armada 2 dengan nama Pat Kamla Balaroa 2 2 unit combat boat ALD-18 dengan nama Pat Kamla Gorar dan Pat Kamla Wasur 3 Serta 3 unit diantaranya Pat Kamla Binanga 2, Pat Kamla Santiago 2, Pat Kamla Castella 3 guna memperkuat jajaran ke armada 3 Dari Bintan Kepulauan Riau, Febri Andrian Amoga melaporkan